Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Hidup diberkati karena takut akan Tuhan Amsal 14 ayat 27 firman Tuhan berkata Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan Sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut Bapak Ibu, Saudara-saudariku hidup kita akan sangat diberkati Saat kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan Karena Tuhan lah sumber kehidupan kita Tuhan lah sumber berkat kita Dalam Masmur 115 ayat 13 firman Tuhan berkata Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan Baik yang kecil maupun yang besar Jadi siapapun kita baik yang kecil maupun yang besar secara status mungkin ya Atau secara kondisi ataupun secara apa saja Firman Tuhan berkata Bila kita hidup takut akan Tuhan hidup kita diberkati Haleluya Percayalah ya Saudaraku Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Nah Saudaraku seperti biasa pada saat ini dari kebenaran firman Tuhan Saya ingin membagikan tiga kebenaran Bahwa hidup kita diberkati karena kita takut akan Tuhan Hidup diberkati karena takut akan Tuhan Sebagai kebenaran yang pertama Saudaraku Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan Inilah ciri orang yang takut akan Tuhan Dikatakan dalam keluaran 20 ayat 7 Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan Dengan sembarangan Sebab Tuhan akan memandang bersalah Orang yang menyebut namanya dengan sembarangan Nah Saudaraku dengan jelas firman Tuhan saat ini kepada kita Bahwa Tuhan akan memandang bersalah Saudaraku Bila kita menyebut nama Allah dengan sembarangan Atau dengan tidak sopan Atau dengan ngomong ya seenaknya saja begitu Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan Artinya Saudaraku kita tidak menghormati Tuhan Allah Kita tidak takut kepada Tuhan Allah Kita tidak mengagumi Tuhan Allah Tidak melayani dan menyembah Tuhan Allah Dengan segenap hati Dengan segenap kehidupan kita Dengan segenap jiwa kita Kita harus takut akan Tuhan Menghormati Tuhan Mengagumi Tuhan dalam seluruh kehidupan kita Dengan dibuktikan dalam berbakti kepada Tuhan Melayani Tuhan Saudaraku ya Dalam keluarga, dalam gereja Atau dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan Saat kita hidup dalam takut akan Tuhan Hidup kita diberkati oleh Tuhan Kita tidak sembarangan menyebut nama Tuhan Allah Aku dalam kehidupan kita Kebenaran yang kedua Saudaraku hidup Diberkati karena takut akan Tuhan Karena kita mengasihi Tuhan Dan menuruti firmannya Dalam Yohanes 14 ayat 23 Firman Tuhan berkata Jawab Yesus Jika seorang mengasihi aku Kata Tuhan Yesus Ia akan menuruti firmanku Dan Bapakku akan mengasihi dia Dan kami akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama dengan dia Wow luar biasa ya Saudaraku ya Inilah janji Tuhan Yesus yang luar biasa Kepada orang-orang yang percaya Bila kita mengasihi Tuhan Yesus Dan menuruti firmannya Maka Tuhan Yesus dan Allah Bapak Kata firman ini Akan mengasihi kita Dan akan datang kepada kita Serta diam bersama-sama dengan kita Orang-orang yang mengalami hal ini Hidupnya pasti akan sangat diberkati Saudaraku dipenuhi dengan sukacita Kedamaian Kebahagiaan yang sejati Karena itu Saudaraku Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus Kita mau menuruti firmannya Sepenuh hati kita Sebagai bukti Saudaraku Bahwa kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan Bahwa kita sungguh-sungguh takut Dan hormat kepada Tuhan Yesus Amen ya Dan kebenaran yang ketiga Saudaraku Hidup diberkati karena takut akan Tuhan Takut akan Tuhan itu adalah Membenci kejahatan Atau membenci dosa Masmur 97 ayat 10a berkata Kaya orang-orang yang mengasihi Tuhan Bencilah kejahatan Bencilah kejahatan Nah Saudaraku bila kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan Mengasihi Tuhan Menghormati Tuhan Saudaraku Pasti dalam kehidupan kita Kita membenci semua yang disebut kejahatan Membenci semua dosa Amsal 8 ayat 13 berkata Takut akan Tuhan membenci kejahatan Aku benci kepada kesombongan Kecongkakan Tingkah laku yang jahat Dan mulut penuh tipu muslihat Jadi dengan tegas Saudaraku Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Orang yang takut akan Tuhan Pasti hidupnya membenci kejahatan Atau membenci dosa Seperti kesombongan Kecongkakan Saudaraku tingkah laku yang jahat Atau hidup yang jahat Dan mulut yang penuh dengan tipu muslihat Atau mulut yang penuh dengan kebohongan Saudaraku Mulut yang penuh dengan kata-kata yang tidak baik Jadi siapapun kita Yang hidupnya rindu diberkati oleh Tuhan Yesus Takutlah akan Tuhan Hormatilah Tuhan Sembahlah Tuhan Layanilah Tuhan dengan segenap hati Dengan segenap jiwa kita Dengan segenap kehidupan kita Amin ya Jadi inilah saudaraku Tiga kebenaran dari firman Tuhan Bahwa hidup kita diberkati Karena kita takut akan Tuhan Yang pertama Takut akan Tuhan saudaraku Jangan menyebut nama Tuhanmu Tuhan kita Dengan sembarangan Yang kedua Kita harus mengasihi Tuhan Dan menuruti firmannya Dan kebenaran yang ketiga Takut akan Tuhan hidup kita diberkati Takut akan Tuhan adalah Takut akan Tuhan adalah Membenci kejahatan Atau membenci dosa Saudaraku Maka hidup kita Akan diberkati oleh Tuhan Amin ya Masmur 115 13 saudaraku berkata Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan Baik yang kecil maupun yang besar Amin Mari kita berdoa Oh Tuhan Pada saat ini Kami mohon supaya Engkau menyucikan Menguduskan kami Bila mungkin selama ini Tuhan hidup kami Tidak takut akan Tuhan Tapi pada saat ini Setelah kami mendengarkan Firmanmu dari morning spirit Kami mau hidup takut akan Tuhan Menghormati Tuhan Melayani Tuhan Setia Kepada Tuhan yang kami kenal Di dalam nama Tuhan Yesus Dan hidup kami Tuhan Diberkati oleh Terima kasih Tuhan untuk janji-janjimu Takut akan Tuhan Maka hidup kami diberkati Baik kami kecil Maupun kami besar Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh morning spirit ini Jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti morning spirit ini terus Dan kalau kita diberkati oleh morning spirit Jangan lupa bagikan kepada banyak orang Supaya banyak orang pun diberkati Sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi, semangat pagi, semangat pagi